Pada gambar di bawah, jenis segitiga yang keempat adalah Nah, di sini ada lambang seperti ini nih ya, garis begini nih Ini artinya dia sama kaki nih Ini simbol bahwa panjang ini sama panjang ini sama besar Nah, karena dia sama kaki, tapi pilihan kita kan di sini A, B, C, D semuanya sama kaki ya Perbedaannya apa? Nah, kalau jenis segitiga itu ditinjau dari panjang dan besar sudutnya Ini kita ulang lagi ya, sebenarnya di soal nomor 1 kita sudah pernah bahas ya Panjang dan besar sudutnya, itu dibedakan menjadi 3 Yang pertama yaitu segitiga lancip sama kaki Segitiga siku-siku sama kaki Dan segitiga tumpul sama kaki Nah, cuma yang jadi masalah Apa sih segitiga yang dinamakan segitiga lancip itu? Kalau sama kaki kita sudah jelas ya, ini sama kakinya Kalau lancip, itu kalau ketiga sudutnya ini Kan ada 3 di sudutnya nih Ada yang ada, ini sudutnya 1 Ini ada sudutnya, ini 2, ini ada 3 Nah, ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat Tahu ya, kurang dari 90 derajat ya Nah, jadi kalau misalnya dia kurang dari 90 derajat Ketiga-tiganya, itu berarti dia sudutnya lancip Segitiga lancip disebutnya Kalau segitiga siku-siku, itu dia ada nambang siku-siku Seperti soal yang sebelumnya ya Seperti nomor 2 atau nomor berapa ya, nomor 3 Nah, sekarang disini, ini nambangnya siku-siku disini Nah, ini kalau kita buat segitiga disini nih Ini segitiganya siku-siku Ya, kalau sama kaki berarti tambahin tanda ini Artinya sama Nah, jadi untuk yang segitiga tumpul Itu kalau ya, salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat Jadi, kalau disebut tumpul itu Kalau salah satu sudutnya Salah satu aja ya Lebih besar dari 90 derajat Ya Nah, contohnya gambarnya misalnya Dia begini nih Nah, misalnya agak lebaran Nah, ini kan lebih dari 90 derajat ya Misalnya ini ada nambang ini, artinya dia sama Jadi, pilihan kita yang tepat yaitu yang B Karena disini sudut-sudutnya kurang dari 90 derajat ketiga-tiganya Dan ada sama kaki tandanya Terima kasih